Episode 229, Hari Pernikahan Hari berlalu begitu saja, tibalah di mana hari bahagia Pajri dan Safira akan dilangsungkan Segala perlengkapan acara sudah dipersiapkan dengan sangat matang Pajri memang menyerahkan segala sesuatunya kepada Safira Konsep seperti apa yang diinginkan Dengan arahan Pajira, kini pernikahan impiannya sudah di depan mata Barum hotel termewa milik Irfan sudah dihias dengan begitu indah Bagi istana kerajaan, bertemakan putih biru dibalur dengan warna emas Membuat ruangan besar itu terlihat sangat mewah Pajri mengundang hampir 10 ribu undangan yang hadir dari berbagai negara yang dibagi dalam 2 hari Begitu juga dengan Safira dan Ivana yang mengundang hampir sebagian mahasiswa kampus Dan dosen yang mereka kenal Akan dipastikan pesta itu akan sangat ramai dan membludak Pajri juga mengarahkan hampir semua orang-orang yang ia milik untuk mengawasi pesta Agar tetap berjalan dengan baik Ipana jangan ditanya, ia adalah orang yang paling heboh melebihi Safira Kini gadis itu tengah berada di kamar Pajri dengan wajah sembabnya Dari awal bangun tidur, ia sudah berada di dalam kamar ini dan menangis terisak Sudah sayang, abang akan menikah bukan pergi dari rumah Ucap Pajri Ia baru memakai celana dan baju kemejanya Namun karena mendengarkan isak tangis Ipana Ia menjadi tidak tega melihat gadis kecil yang masih sulit untuk menghentikan tangisnya Ia segera memeluk dan mendekap adiknya dengan lembut dan mengusap punggung Ipana D. Abang menikah agar Dede bisa punya kakak Abang sudah bilang kan kalau sayang abang gak akan berkurang untuk Dede Ini hari bahagia abang sayang Hari bahagia semua orang kenapa Dede malah nangis Ucap Pajri menahan kemasnya Dede belum mau ditinggal sama abang lagi Abang akan pergi lagi dan Dede tinggal disini sendiri Ucap Ipana terseduh Abang kan sekalian bulan madu sayang Nanti kita atur waktu liburan ya Jangan sedih begitu Ucap Pajri bernapas lega Ternyata Ipana hanya ingin ikut ke Jerman dengannya Bukan mencemaskan hal yang lain Tapi Dede mau ikut bang Dede mau ikut Tangis Ipana semakin menjadi Emang Dede kuat Lihat abang sama kakak bermesraan Nanti Dede malah menyesal ikut ke Jerman Ucap Pajri terkeke Iye kan ada Raisa Dede bisa main sama Raisa disana Yang jelas Dede gak mau jauh dari abang lagi Dede mohon Dede ikut ya Ucap Ipana memohon Ya sudah Selepas acara nanti kemasi beberapa barang sama Raisa juga Besok kita langsung pergi Ucap Pajri pasrah Ha gitu dong Kan gak perlu Dede nangis sampai mata bengkak seperti ini Ucap Ipana seketika berhenti menangis Namun masih sesegukan Hai ternyata kamu merengek karena mau ikut sama abang Udah sana siap-siap Kita harus foto keluarga dulu sebelum tamu berdatangan Ucap Pajri tiba-tiba saja kesal mendengarkan ucapan adiknya Iya terima kasih abang ganteng Muah Ucap Ipana terkeke dan mengucu pipi Pajri Tuhan punya adik satu tinggalnya sejuta Untung sayang Batin Pajri Ia harus mengganti kemejanya karena sudah basah terkena air mata Ipana tadi Ia kembali berkemas hingga selesai menggunakan jas berwarna hitam yang dipadukan dengan batik Celana senada dan berkemeja putih dengan dasi kupu-kupu yang bertengger indah di lehernya Sebentar lagi semakin banyak tanggung jawab yang akan aku emban Tuhan tolong kuatkan aku Ucap Pajri sambil melangkah keluar Ia sudah dijemput oleh petugas untuk menuju balrum karena janji pernikahan akan dilaksanakan Berjalan sambil menggandeng tangan Pajri dan Irfan dengan jantung yang mulai bergemuruh Sementara di kamar pengantin Safira baru saja selesai berhias Gaun berwarna putih itu melekat indah di badannya Dengan kalung pemberian Pajri yang sama dengan milik Ipana Ia begitu terlihat sangat cantik bahkan melebihi putri raja manapun Jangan nangis Fira Ini hari bahagia Ingat make up ini sangat mahal Jangan sampai kamu menghancurkannya Batin Safira Ia melihat dirinya saat ini sangat berbeda dengan dirinya yang dulu Hanya seorang gadis yang tumbuh dan besar di pantai asuhan bisa mendapatkan tempat di dalam keluarga yang begitu terpandang Setelah ini aku akan menjadi nyonya Fajri Segala tindakan ku akan diperhatikan oleh banyak orang Semoga aku bisa menjaga nama keluarga di Gantara dengan sangat baik Terima kasih atas apa yang kau berikan kepadaku hingga hari ini Tuhan tolong kuatkan aku Batin Safira Kak, fanggil Ipana memeluk Safira dari belakang D, garis itu terkejut dan tersadar dari lamunannya Kakak cantik banget Apa kita taruhan lagi kalau abang akan lebih terpandang melihat kakak nanti Ucap Ipana tersenyum Jangan sayang, kasian Abang nanti Kakak gak kuat melihat wajah merona dan salah tingkahnya begitu mengemaskan Ucap Safira terkeke Ai, sepertinya kakak akan lebih ganas dibandingkan abang Ucap Ipana tergelak Lebih ganas dibandingkan abang Maksud dari apa sayang? Tanya Safira mengernyit Itu malam pertama Bisik Ipana dengan wajah merona Safira melotor dan juga ikut merona mendengarkan ucapan Ipana Bagaimana gadis kecil ini bisa mengucapkan hal itu dengan santai Hus, kamu anak perawan, masa ngomongnya gitu? Ucap Safira, salah tingkah Kakak juga masih perawan Hahaha Mereka tergelak sambil berjalan keluar Karena petugas juga sudah menjemput mereka Safira berjalan bergandengan dengan orang tuanya menuju balrum untuk mengucapkan janji pernikahan Apa, Pira gugup, sayang? Tanya mama dengan mata yang berkaca-kaca Iya ma, ucap Safira liri Jantungnya semakin berdetak lebih cepat mengiringi langkahnya Berulang kali yang menghala nafas untuk meredakan rasa gugup dan sesak menahan harus secara bersamaan Ceklek Pintu besar barum itu terbuka Ruangan gelap yang hanya ditemani lampu di sudut ruangan menambah kesan sakral hari ini Lighting langsung menyoroti Safira yang berjalan bersama sang papa menuju tempat di mana Pajri sudah berdiri sambil menahan tangisnya Semua mata tertuju kepada Safira yang terlihat begitu cantik Bahkan mereka berpikir jika itu bukan Safira Apa pengantinnya tidak tertukar Begitu pikir mereka Nyonya Safira cantik banget Benar, ternyata Tuan Pajri tidak salah memilih pasangan Kamarnya Nona Ivana yang memilih nyonya Safira untuk menjadi penamping Tuan Pajri Ini namanya berlian yang baru saja muncul ke permukaan The real senderalah ada di depan mata kita Begitu bisik-bisik parah Tamu yang sudah datang untuk menyaksikan janji sakral yang akan menjadi sejarah bagi bangsa ini Pik abu menikahi seorang pangeran Upik abu menikahi seorang pangeran Selamat, abang sudah menikah Hiks, jaga kakak dedek ya Ucap ipannya terseduh di dalam pelukan Pajri setelah resmi menyendang status suami Iya sayang, terima kasih sudah memilihkan abang istri yang begitu sempurna seperti kakak Ucap Pajri yang juga ikut menangis Sama-sama ingat janji abang jangan tinggalkan dedek besok Ucap ipana Iya, ucap Pajri pasrah dan merenggangkan pelukannya Kakak Panggil ipana yang kembali mengeluk Safira Kakak harus sabar menghadapi abang ya Dia pria yang manja apalagi kalau sakit Tapi bagaimanapun abang adalah pria yang lembut dan penuh kasih sayang Kalau abang nakal kakak boleh jawar telinganya Dede ikhlas berbagi abang dengan kakak Ucap ipana dan sukses membuat Pajri melotot Sementara Safira hanya bisa tersenyum sambil menahan haru Ia memeluk ipana dengan erat Sungguh galis ini sangat berjasa dalam hidupnya Terima kasih karena dedek sudah hadir dalam hidup kakak Kakak akan menjaga abang sesuai dengan amana dedek Boleh ya kak cubit kalau abang nakal Boleh kak aku ikhlas aku rido Ucap ipana mengatap Safira serius Sementara Pajri hanya bisa menghalang napasnya melihat tingkah ipana Bisa-bisanya dia melucu di saat suasana haru tengah menyelimuti mereka Setelah itu keluarga dan para tamu undangan bergantian Untuk mengucapkan selamat kepada pengantin baru itu Pajri memeluk Pajri dan Safira dengan erat Dan lama sembari meninggalkan petua-petua Yang sangat berguna untuk kehidupan rumah tangga anaknya nanti Begitu juga dengan mama Hersi yang betul-betul menitipkan Safira kepada Pajri Agar putrinya bisa merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga